Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas salah satu dari beberapa jenis industri keuangan non-bank yang berkembang di Indonesia, yaitu pasar modal. Industri keuangan non-bank merupakan lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi di perusahaan, serta menerbitkan surat berharga. Industri keuangan non-bank dalam istilah dahulu-nya disebut sebagai lembaga keuangan bukan bank, didirikan sejak tahun 1912 berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 38 garis miring MK-4 garis miring 1912. Tujuan pendiriannya ialah untuk mendorong perkembangan pasar modal, agar penyaluran dananya lebih efisien hingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industri keuangan non-bank termasuk lembaga yang diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai otorita pengawas lembaga keuangan di Indonesia. Industri keuangan non-bank memiliki fungsi selain menghimpun dana dan menyalurkan dana, juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu Yang pertama, menghimpun dana masyarakat serta mengeluarkan surat berharga. Yang kedua, memberi layanan penyertaan modal keperusahaan maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara sebelum diperjualbelikan ke pasar modal. Yang ketiga, memberi permodalan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sehingga mereka mampu membangun usaha. Fungsi yang keempat adalah menjadi perantara antara perusahaan Indonesia dengan pemerintah agar mendapat kelanjaran permodalan. Yang kelima, sebagai perantara mencari tenaga ahli dan nasihat-nasihat profesional. Dan yang keenam, memperluas sumber pendanaan usaha di sektor swasta. Industri keuangan non-bank dalam menjalankan usahanya menghadapankan dua prinsip utama, yaitu Yang pertama, melaporkan tiap transaksi-transaksi yang mencurigakan. Misalkan, transaksi dalam jumlah tidak wajar di luar kebiasaan nasabah, sehingga dapat dicurigai sebagai tindakan pencucian uang atau money laundry atau pendanaan untuk terorisme. Prinsip yang kedua, yaitu harus mengenal latar belakang atau identitas dari nasabah, saldo dalam rekening nasabah, hingga kebiasaan transaksi dari nasabah. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai salah satu dari beberapa jenis industri keuangan non-bank, yaitu pasar modal. Awal mulanya, awal mula lahirnya pasar modal, diperkirakan telah berlangsung sejak tahun 1878, dengan dibentuknya perusahaan dan lob and cof, yang bergerak dalam bidang perantara perdagangan komoditi dan sekuritas. Pasar modal di Indonesia berkembang sejak zaman perjajahan Belanda. Di Indonesia, pengaturan pasar modal dimulai pada tahun 1951, melalui lahirnya Undang-Undang Darurat nomor 13 tahun 1951 tentang bursa. Saat ini, pasar modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Untuk diketahui bahwa Undang-Undang pasar modal ini merupakan ketentuan yang bersifat leks spesialis dari Undang-Undang Perserawan Terbatas. Pasar modal juga memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang lain, seperti Undang-Undang OJK, Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara, Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang surat hutang negara, dan Undang-Undang terkait lainnya. OJK merupakan lembaga yang berfungsi sebagai regulator dan pengawas terhadap pasar modal di Indonesia dengan jalan menerbitkan peraturan tertentu yang terkait dengan pasar modal. Di luar peraturan otoritas jasa keuangan atau di luar POJK, terdapat juga peraturan lain yang diterbitkan oleh Self-Regulatory Organization atau SRO. yang meliputi Bursa Efek Indonesia atau BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia, KSEI, dan Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. BEI menerbitkan peraturan mengenai catatan, perdagangan, dan keanggotaan kusaha efek. KSEI menerbitkan peraturan di bidang kustodian. dan KPEI menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan penjaminan. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal Mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang dilakukan melalui perdagangan efek, termasuk perusahaan dalam menerbitkan efek atau sahamnya, dan lembaga lain yang terkait saham. Pasar modal dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pasar modal yang memfokuskan pada dokumen seperti saham, obligasi, yang transaksinya dilakukan di Bursa Efek. Dan yang kedua pasar uang yang memfokuskan pada dokumen seperti sertifikat dan transaksinya melalui telekomunikasi. Pasar modal dan pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan atau financial market. Pasar modal memiliki tujuan untuk perluasan perusahaan karenanya berjangka panjang. Sedangkan pasar uang bertujuan untuk mencari keuntungan saja. Instrumen yang digunakan dalam transaksi di pasar modal dapat melihat yang pertama adalah saham atau stok yang merupakan bukti penyertaan modal yang bersifat kepemilikan seperti pemilik perusahaan sekaligus pemilik saham di mana keuntungan yang diperoleh tersebut disebut sebagai depiden yaitu laba yang diberikan emiten kepada pemilik saham melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Instrumen yang kedua adalah obligasi atau bonds yang merupakan surat yang menjadi bukti di mana perusahaan berhutang untuk mendapatkan modal dari perusahaan yang memiliki obligasi yang mana obligasi bukan menjadi hak kekayaan perusahaan. Dan instrumen yang ketiga adalah warrant and right yang merupakan turunan atau derivatif dari saham. Warrant and right telah ditentukan harga dan waktunya namun, right yang kewaktunya lebih singkat dan hanya oleh pemegang saham lama. Pasar modal memiliki peran yang besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi ekonomi dan keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dengan pihak yang memerlukan dana atau issuer. Dengan adanya pasar modal, maka pihak yang berkelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan dapat memperoleh imbalan atau return. Sedangkan pihak issuer dalam hal ini perusahaan dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi atau perluasan usaha tanpa harus menunggu tersedia dana dari operasional perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih tentunya. Pasar modal memiliki peranganan penting dalam suatu negara yang pada dasarnya mempunyai kesamaan antara suatu negara dengan negara lain. Berikut ini beberapa peranan pasar modal yaitu yang pertama adalah sebagai fasilitas melakukan transaksi antara pembeli dengan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjual belikan. Lalu peranan yang kedua adalah pasar modal memberikan kesempatan kepada pemodal untuk menentukan hasil atau return yang diharapkannya. Peranan yang ketiga pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Yang keempat pasar modal dapat menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. Dan yang kelima pasar modal dapat mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Secara makro pasar modal berfungsi sebagai tabungan kekayaan, likuiditas, dan juga pinjaman. Sedangkan pelaksanaan perdagangan atau jual beli efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS atau Jakarta Automate Trading System. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota peliring di KPE. Anggota bursa efek yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan dari nasabah. Saham saham itu sendiri dibagi atas bahwa yaitu saham biasa atau common stock dan saham preference atau preferred stock. Saham biasa merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior atau paling akhir terhadap pembagian dividen dan hak atas kekayaan perusahaan itu apabila perusahaan tersebut dilikidasi. Jadi pada saham biasa ini tidak memiliki hal-hal yang istimewa. Sedangkan saham preference merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena dapat menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi. Daya tarik investasi saham di pasar modal merupakan dua keuntungan yang dapat diperoleh pemodal dengan membeli saham atau memiliki saham. Dua jenis keuntungan itu yaitu dividen dan capital gain. Saham juga memiliki karakteristik sebagai surat berharga yang memberikan peluang keuntungan tinggi namun juga dapat berpotensi resiko yang tinggi atau yang sering kita dengar dengan istilah high risk, high return. Baik, demikian pembahasan kali ini mengenai pasar modal. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan salam sehat. selamat menikmati. selamat menikmati.